Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah webinar kita yang kedua setelah pekan lalu dimulai lagi. Istilahnya mungkin libur setelah pasca COVID-19. Beberapa kegiatan yang selama ini kita lakukan webinar-webinar. Sempat tertunda beberapa lama dan kita mulai lagi, mulai pekan lalu dan ini adalah yang kedua. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya sangat memberi inspirasi dengan usaha yang dijalankan, yaitu Brebes Mili, sebuah usaha rumahan yang awalnya dirintis oleh Ibu Dini Windu Asih. Kemudian mungkin dari kecil, kita semua memulai usaha selalu dari bawah. Kemudian nanti kita akan dengarkan bersama-sama cerita keberhasilan burinya merintis usahanya itu dari bawah sampai seperti sekarang ini. Karena Brebes Mili ini sudah menjajaki pasar ekspor. Alhamdulillah ya. Pengen banget bisa mengikuti jejak bubini insya Allah. Sedikit, mungkin ada dari Pak Ubay, sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan dulu Pak? Pak Ubay, ada yang mau disampaikan dulu apa kita mulai aja dulu langsung kebunin? Oke. Halo Pak Ubay? Kita mulai aja ya. Oke, sedikit saya sekilas bacakan apa namanya, berkulung dari Bu Dini, sebelum nanti kita akan ngobrol lebih banyak juga sih sebetulnya ya. Jadi, Bu Dini ini adalah owner dari Brebes Mili. Ibu dengan satu anak ya, kemudian jalankan usaha bersama suaminya. Jadi, Bu Dini ini adalah CEO dan founder Brebes Mili, sebuah brand lokal yang memproduksi bawang goreng tanpa tepung. Dan juga minyak bawang, kemudian sambal sebagai solusi praktis yang kita buat makan enak. saya sebetulnya juga sudah mencoba ini salah satu, eh ada dua sih yang saya sudah pernah coba ya, produk Budini ini. Saya waktu itu tahu Brebes Mili itu dari Instagram. Jadi, saya salah satu follower sih, Bu. Saya salah satu follower sih, Bu, tahu Brebes Mili itu, kemudian suatu ketika saya jalan-jalan ke sekitar sini, ada beberapa minimarket ya, saya menemukan, tuh, ada botol kecil Brebes Mili, minyak bawang putih. Nah, di situ pertama kali saya mencoba produk dari Brebes Mili, dan ternyata saya langsung jatuh cinta, Bu. Enak, benar. Oke. Kemudian, beliau ini belajar ekonomi khususnya marketing dari Universitas Prasetya Mulia. Ya, kemudian pengalaman beliau pernah bekerja di beberapa multinational company di Divisi Finance dan Accounting. Kemudian juga sebagai Sales and Marketing, terakhir bekerja sebagai Center Director di EF, English First Kota Wisata. Kemudian hobinya belajar hal yang baru, termasuk ilmu agama, bisnis juga parenting. Masya Allah ya, Bu. Nah, ini nih yang penting, perjalanan beliau di UMKM. Oke, ini salah satu, Bu Dini pernah menjadi the best food and beverage di kompetisi digital creative entrepreneur yang dilaksanakan oleh Telkomsel, itu bulan Maret 2022. Wah, baru ya, Bu, ya? Tahun kemarin ini, ya? Tahun ini, ya? Nah, saya juga ini nih, terinspirasi dari Bu Dini karena ketika saya juga pernah mencoba, Bu, ikut daftar di Telkomsel ini. Itu salah satu, begitu saya cari-cari, saya buka-buka ininya, mas, ternyata ada Bu Dini, gitu. Nah, saya semakin bersemangat yang mau daftar. Saya ikut daftar dan Alhamdulillah ternyata nggak lolos, Bu. Belum rezekinya, nggak lolos, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya tetap bersemangat karena saya melihat orang-orang yang ada di situ itu memang patut menjadi orang-orang pilihan, gitu ya. Bu, termasuk Bu Dini tentunya. Kemudian Bu Dini juga adalah Food Startup Indonesia 2022. Ini program dari Kemen Parkra. Pernah lolos seleksi anggota IKRA, industri kreatif syariah 2022. Ini adalah program dari Bank Indonesia. Lalu, Juragan Zaman Now Season 2. Dan, wow, ini UMKM terbaik Kota Depok untuk program Jabar Juara 2022. Keren. Ternyata Bu Dini juaranya. Oke. Itu sekilas tentang Bu Dini. Nanti kita akan mendengarkan lebih banyak dari beliau. Kisah-kisah inspiratif yang akan disampaikan. Mungkin kita mulai dulu dari awal-mula Bu Dini merintis usahanya, Bu. dengan brand Brebes Mili ya. Oke, Bu. Silahkan Bu Dini. Masih di minute ya, mit-nya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi 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 salam kenal semua Bapak, Ibu, teman-teman UMKM Jawara Depok. Senang sekali hari ini bisa sharing-sharing tapi mohon maaf nih. Sebenarnya saya belum pantas nih duduk di sini atau dipertanyakan di sini tapi saya sebisa mungkin ya saya sharing pengalaman yang masih sedikit, ilmu yang masih sedikit semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. awalnya Brebes Mili itu di Agustus 2017 itu awalnya karena ya kebutuhan nih. Kebutuhan saya sebagai ibu rumah tangga perlu masak enak buat suami sama anak. Dari kecil itu saya sudah familiar sama yang namanya bawang goreng dari Brebes. Karena saya ada keturunan juga nih dari Brebes. Makanya saya ambil kayaknya saya mudah sekali untuk mendapatkan bawang Brebes karena kan masih banyak saudara ya di Brebes lalu saya coba yang benar-benar iseng saya jual gitu kan satu kilo pertama langsung jadi dan langsung habis sore itu juga. Alhamdulillah yang beli ring satu nih apa namanya deket-deket aja nih baru tetangga-tetangga. Bikin lagi dua kilo habis lima kilo habis gitu kan dan mulai saya masukin ke Facebook ya mulai masukin ke Facebook akhirnya banyak teman-teman yang berminat untuk jadi reseller karena mereka tanya gimana jadi reseller mau dong jualin gitu karena memang produknya ini bisa dibilang market fit ya memang mudah mendapatkan pangsa pasar akhirnya teman-teman deket yang bergabung menjadi reseller saya ditanya gimana ingannya yaudah kita saling memudahkan saja yang penting niatnya jualan bismillah ayo kita cari cuan bareng Alhamdulillah dari yang tahun 2017 masih sampai dengan sekarang yang jadi reseller karena mereka juga punya yang namanya diehard konsumen jadi pelanggan-pelanggan yang setia yang udah loyal tapi memang 2017 2018 itu saya sudah mulai masuk supermarket Alhamdulillah ini karena ini aja ya karena tadi tuh branding saya mencoba mempromosikan di Facebook dan ternyata ada teman lama saya yang kebetulan ternyata anaknya yang punya supermarket legend di Jakarta Selatan akhirnya saya datang dan dia memperkenalkan ke purchasing Alhamdulillah sekali datang menawarin bawa produk bawa sampel bawa penawaran harga langsung dia pulang-pulang dapet PECO happy Alhamdulillah lalu 2018 suami saya juga 2017 suami saya akhirnya resign juga dan suami saya bikin usaha nih usaha kafe sama temannya di daerah panggulang dan itu usaha yang memang saya suka gitu kan FNB akhirnya saya ikut-ikutan nih ngebantuin suami di marketing karena memang saya itu lebih suka di marketing sementara kalau suami saya memang punya pengalaman di operasional di operasional FNB karena beliau memang lama kerja di FNB sampai akhir 2019 akhirnya karena kita terbagi beberapa semilinya sempat saya nggak dicuekin sih tapi ya sedikit hanya diduakan saja gitu karena kalau dari branding dari Nenya kok kayaknya Renan punya kafe ya seperti itu akhirnya 2019 akhir kita putuskan kayaknya kita harus fokus nih berbes milih yang kita diemin aja gitu kan maksudnya yaudah tetap kita jalanin tetap kita yang tetap fokus dalam arti kita waktu itu kita tetap jaga kualitas kita kita tetap jaga dengan hubungan kita dengan konsumen kita tapi kita nggak nambah-nambah penetrasi strategi marketingnya ya begitu-begitu aja gitu kan karena ya tadi karena kita mau fokusin kita mau besarin di cafe akhirnya apa karena ada beberapa hal yang tidak sesuai yang menurut kita tidak sesuai karena kita juga bekerja sama dengan orang karena suami saya ada partner bisnisnya dan kita rasa wah kayaknya kita harus tarik nih gitu di satu sisi memang alasan saya terutama alasan suami ketika itu resign adalah beliau ingin beribadah dengan lebih fleksibel jadi gara-gara saya ikut sering kajian waktu itu saya sempur lama tinggal lici bubur jadi saya orang baru di depok dengan ikut kajian sering sering dibilangin ayo laki-laki yang soleh sholatnya di masjid on time dengar azan sholat dengar azan sholat kalau laki-laki yang sholatnya di rumah laki-laki soleh itu ibaratnya hanya ingin hanya becada hanya ustad untuk memotivasi para laki-laki padahal dulu suami saya kalau saya telfon setengah lima jam empat lagi ngapain ayo udah sholat asar belum oh iya sebentar lagi lagi meeting ya sudah lah tapi intinya suami saya waktu itu ya gak apa-apa yang penting aku gak ninggalin sholat aku sholat memang waktunya akhirnya semakin dekat dengan kajian dan akhirnya dibalikin lagi ke saya ditantangin lagi ke saya oke kalau gitu saya resign ya biar bisa sholatnya bisa on time bisa juga punya waktu gitu kan sama istri sama anak lebih banyak yaudah bismillah walaupun saat itu berbes milih belum cuannya belum belum kelihatan akhirnya akhir 2019 kita berpegangan tangan berdua jadi saya fokus di marketing suami saya fokus di operasional jadi awalnya dari yang kita suami saya juga sempat yang masaknya saya juga kadang-kadang saya masak saya juga harus turun goreng gak gitu dari yang kita ngiris bawang dari yang mulai oke 5 kilo 10 kilo kalau 10 kilo waktu itu suami saya udah masih bisa tuh pakai apa serutan yang manual udah mulai lebih lagi permintaan udah mulai banyak waduh kayaknya tangannya bisa berotot satu doang akhirnya mulai kita kayaknya kita butuh ini butuh mesin dan kita semakin lihat kayaknya prospeknya bagus nih terutama saat kita masuk ke retail modern Alhamdulillah ternyata decision itu karena kita juga mau membalikan lagi sama Allah karena waktu itu waktu di bisnis cafe ini yang malam minggu harus ada di sana seringnya kita yang harus ada di sana karena konsumen-konsumen lebih nyaman kalau ada kita ketemu langsung sama owner dibanding ketemu sama karyawan akhirnya karena perjalanan jauh kadang-kadang kita sholat subuh sholat subuh tetap kedengeran tapi sedihnya kita ngambil suatu hajat jadi tiba-tiba udah karena baru sampai rumah jam 12 malam jam 1 pagi tahajat lewat subuh pas kedengeran azan jadi sedih waduh kayaknya kita lihat kayaknya ini istidroj kayaknya udah kita tarik deh bismillah kita berbes mili dan ya kondarullah setelah itu datang covid dan ya mungkin Allah tunjukin kan sudah lah gitu kan di rumah saja gitu kan gak usah yang jauh-jauh dulu akhirnya alhamdulillah dari 2019 ke 2020 saat pandemi karena kita juga fight terus gitu kan kita ngeliatnya kayaknya kalau kita ini bisnis ini kita seriusin bisa jadi nih dapet ini cuannya sepanjang covid kita jalan-jalan terus keluar terus kita penetrasi kita masuk-masukin ke retail modern alhamdulillah 2019 saya masih di kelas mikro di 2020 2020 2020 karena berfokusnya itu 2020 di kelas mikro 2021 sudah di kelasnya kecil ini target berapa sembilan adalah 2024 kita bergerak ke menengah seperti itu nanti kita lanjutin dengan pertanyaan-pertanyaan Masya Allah ya perjalanan dari awal itu tadi kalau saya simak mulai dari 2 kilo 2 kilo ini ya 1 kilo 1 kilo 1 kilo kemudian 2 kilo dan naik lagi ketika suami memutuskan resign dan kerjun bareng-bareng nih Budi ini berapa kilo awalnya setelah berdua nih karena dikerjakan oleh 2 2 kepala istilahnya langsung memproduksi lebih banyak lagi kan pastinya ya waktu itu jadi waktu pas Maret ya terutama Maret 2018 sudah mulai masuk supermarket dan kebetulan teman saya ini jadi punya keluarga besar yang punya supermarket jadi ada sekitar 5 supermarket Alhamdulillah kita kita masukin semua dan goal jadi saya dateng saya pulang-pulang bawa PO bawa purchase order ya tapi dari situ sayangnya nggak kita terusin kita nambah-nambah supermarket lain itu sudah mulai ke 20 kilo 25 kilo dan itu yang udah mulai kita kewalahan tapi kita memang harus konsisten karena kan sudah masuk retail modern sudah ada kontraknya sudah jelas nih 1 minggu tiap minggu itu pasti masuk ada PO itu yang mulai kita bikin jadi serius sama ini walaupun ya tadi masih kita masih kita duakan ternyata apa kuncinya dari bisnis adalah kita harus fokus itu dengan berapa orang karyawan Bu? waktu itu hanya saya saya merangkap admin merangkap marketingnya terus tapi ketika waktu udah mulai supermarket itu 2018 itu kita udah hire 1 orang yang goreng gitu sama ditambah lagi asisten rumah tangga ya kadang ngebantuin kita untuk packing kayak gitu jadi udah mulainya sih dari 1 ya dari 1 karyawan yang buat goreng maaf sarannya agak tadi gak kedengeran kayaknya agak berubah oke jadi mulainya hanya dengan 1 karyawan yang bantuin kita untuk menggoreng bawang jadi awal-awal itu semua juga masih tetap dikerjakan nama Budini ya sebagai adminnya juga langsung ke produksi juga marketingnya juga ya ya hampir sama saya mungkin semua dengan UMKM awal-awalnya juga kayak gitu ya ya dan memang mungkin disitu gitu karena akhirnya kan kita juga jadi tahu A sampai Znya gitu kan untuk usaha kita kita mulai nambah-nambah lagi karena suami saya mulai protes gitu karena saya tipenya yang senang aja gitu ketika ada morder itu langsung happy dan maksudnya secepat mungkin kita kirinkan kesanannya jadi sampai malam pun kadang saya bisa terima way up akhirnya selalu saya protes karena Anju tolong dong gini yang dicolek-colek jangan handphonenya mulu sayangnya iya ya oke kemudian Ibu jadi awalnya kan bawang bawang goreng ya kemudian setelah itu mulai masuk ke pasar-pasar tadi ada beberapa supermarket itu dengan kemasan yang seperti sekarang atau bagaimana oh enggak awalnya seperti apa bentuk kemasannya bentuknya masih pouch yang polos dengan stiker oh ya itu masih itu yang pertama itu masih desain saya sendiri waktu itu langsung datang ke apa namanya kebetulan dapat orang apa yang memang ngerti desain jadi dia bisa apa ya ide di otak kepala saya itu ditumpahkan dalam desain itu dan itu menjadi branding awal lalu setelah itu saya dapat fasilitas dari kementerian perdagangan ya itu jadi yang untuk urusan ekspor dan mereka melihat dan mereka pernah lihat juga waktu itu kalau gak salah saya juga dikasih invoice dari Mbak Fitri Mbak Fitri Feiza dan itu mereka bilang begini ke saya Budini ini berapa semilih karena mungkin sudah masuk juga ke beberapa supermarket yang premium seperti Gelye tidak terlalu jauh dari sleeping mereka pernah nyobain dan mereka ini ibaratnya gini Budini Budini harusnya sudah turun dari Mercy tapi masih turun dari Kijang saya mencoba mencerna apa maksudnya saya bilang lo gak apa-apa saya saya belum punya Mercy kok saya masih punya waktu itu saya pernah apa pernah pakai Kijang gitu kan dan kalau saya waktu itu nge-inset saya masih begini kalau saya pakai yang bening maka orang akan mudah melihat istilahnya orang gak belit dalam apa kucing dalam karun karena kan banyak juga sekarang yang kemasan bagus-bagus pas dibuka ternyata tidak sesuai kemasannya tapi balik lagi memang harus mengikuti zaman dan juga memang kalau dari segi ketahanan karena kan ini saya produknya bawang goreng ada minyaknya jadi memang sangat-sangat riskan kalau dia berbeda suhu suhu ruangan terutama misalnya kalau apa kena panas tiba-tiba kena dingin lampu segala macam itu bisa merusak si bawang gorengnya sendiri jadi akhirnya pelan-pelan saya ganti masih pakai yang kemasan poch aluminium foil tapi masih ada window-nya masih belum jadi masih pakai stiker terus mereka bilang oke ke depannya harus pakai ini full print dan memang akhirnya kita kembalikan lagi kita cari lagi dulu nih apa namanya fokus target market kita di mana ternyata memang sesuai karena target market saya memang yang middle up jadi memang kemasan pengaruh sekali jadi memang alhamdulillah tahun ini ini tahun yang berubah ini kalau bisa dilihat kemasan di di belakang saya ini kemasan terbaru baru tahun ini pertengahan tahun ini dan saya dibantu sama Falehata gitu sekarang kaleng itu ya kalau kemasan kaleng ya kemasan kaleng saya berkolaborasi dengan PT Okwi itu pengalengan apa pabrik pengalengan jadi sambal saya bisa awet 18 bulan tanpa pengawet dan ini aman untuk di apa namanya dikirim jauh karena kan saya juga punya produk sambal nih fairnya adalah saya pernah kirim ke Kalimantan aman kirim ke Bandung rembes minyaknya sedih gitu jadi ini gara-gara kemasan gara-gara kemasan dan ketika kita sudah kirim kan udah kayak anak kita kita lepas ya kadang-kadang ada kurir yang amanah dengan pekerjaannya ada juga yang main banting main ini segala macam sampai saya lucu tiba-tiba saya lihat admin saya karena kan mungkin dia dikomplain ya dia bilang disini mau hati-hati gitu kan kalau dibantung dibanting masuk neraka saya bilang saking mereka pengen amanin dong tolong sampai ke konsumen kayak gitu oke jadi jadi sekarang tuh ada berapa banyak sih Bu produknya sekarang ada berapa apa aja gitu oke produk saat ini mengerucut mengerucut banget gitu karena Alhamdulillah tahun 2022 ini menjadi pengalaman baru saya lagi perjalanan baru langkah-langkah baru lagi dimana saya ikut banyak kompetisi di tahun ini gitu dan itu banyak saya menerima masukan-masukan dari mentor terutama mereka dengan helikopter view-nya mereka jadi mereka melihat dari sisi atas kanan-kiri sampingnya dari bisnis kita dimana kalau gitu kan kita kadang-kadang ngerasa yaudah oke aja bisnis kita tapi ternyata sini mau maju gak mau dirapihin gak bisnisnya mau berkembang gak mau bertumbuh gak gitu walaupun pada saat bertumbuh ini bisa dibilang gak enak ya gak nyaman banget gitu kan karena tiap hari udah kayak anak kuliah gitu kan harus belajar harus ngutak ini ngutak itu gitu jadi saat ini saya fokus di tiga produk kategori produk jadi ada bawang goreng ada minyak bawang dan ada sambal oke jadi tiga ya Bu ya sekarang fokusnya sebenarnya harusnya fokusnya di satu ya harusnya fokusnya di satu dulu ternyata tapi ini sudah berjalan dan kalau untuk bawang goreng dan minyak bawang bisa dibilang kontribusinya itu memang udah 50-50 gitu ya kalau sambal ini saya masih sambil menunggu BPOM-nya tapi insya Allah ini akan salah satu produk yang akan saya gaskan karena ini saya udah apa sudah trial juga di pasaran saya udah trial market Alhamdulillah responnya bagus dan saya juga udah kirim-kirim juga ke beberapa supermarket ya cuman kadang kita kunjungan kita kasih apa namanya kita kasih sampel dan mereka bilang udah masukin oke tunggu sebentar lagi nunggu BPOM-nya dan halalnya sudah ada oke oke Budini karena kan produknya ini jadi oke lah sekarang ada tiga ada bawang goreng kemudian minyak bawang lalu sambal kalau bawang goreng dan minyak waktu itu kan saya waktu sempat ngobrol sama Budini ini kan sebenarnya satu paket ya jadi bawangnya digoreng kemudian minyaknya itu yang kemudian dipaking lagi ya setelah dipaking goreng gitu ya betul nah itu mungkin bisa diceritain artinya setel digorengnya berarti hanya sekali pakai minyaknya ya betul jadi memang satu memang karena bawang goreng kami tidak pakai tepung dan yang kedua memang kalau lihat dari ibu-ibu zaman dulu itu mereka goreng bawang terus setelah goreng bawang dipisahin minyaknya buat masak lagi yang lain sekarang mereka pengen masakannya jadi tambah harum jadi ini juga Alhamdulillah waktu itu juga saya dikasih rekomennya itu sama Bu Ning sih dari Dinkes jadi dulu waktu saya pindah ke Cibubur saya jual rumah saya di Cibubur saya pindah ke Depok itu pembeli rumah saya juga udah sempat Bu saya mau dong minyaknya karena saya suka bikin mie ayam daripada saya beli terus karena anak-anaknya suka mie ayam oke waktu itu apa kita kasih kan dan waktu itu masih belum pede ya buatnya jualnya kayaknya aduh ini orang bakalan ini gak ya beneran mau gak ya karena banyak juga udah pakai minyaknya buat jual lagi bisa ke mana namanya ke tukang-tukang pecelele atau apa terus yang ketiga itu saya jual apa namanya saya sedekah itu minyak jelanta oh ya nah di situ waktu itu Bu Ningsi yang bilang minyaknya dikemanain Bu coba deh dijual lagi oh yaudah boleh dan Masya Allah Alhamdulillah ternyata responnya luar biasa nada cuan judinya itu luar biasa Ibu apa saya kepikiran tadinya minyak bawang merah minyak bawang budi di pikiran saya itu kayak membuat kayak minyak minyak kemiri gitu kan kemirinya yang ini diolah sedemikian rupa sampai menghasilkan minyak saya pikir tadi diapain ya bawang ternyata si simple itu berarti ya hanya bekas gorengan bawang goreng kemudian bawang gorengnya satu produk sendiri setelah itu minyaknya juga di packing tersendiri gitu ya Bu ya iya luar biasa gak kepikiran saya ternyata kan selama ini kita mungkin di rumah seringnya kita goreng-goreng bawang lah gitu kan goreng bawang sendiri tapi kan memang setelah menggoreng bawang tuh aroma khas minyak itu tertinggal ya di memang harum gitu kan tapi kan gak kepikiran kalau itu sebetulnya kalau disimpan dulu kita mah dipakai aja dipakai lagi wah luar biasa keren-keren dan ternyata best seller juga ya Bu ya Alhamdulillah karena kita bisa memang jadi ada nilai tambah sebenarnya kan dari yang tadinya limbah seharusnya jadi limbah tapi kita bisa membuat itu menjadi nilai tambah dimana ibu-ibu senang nih jadinya masak berasa tambah harum dan yang pasti bisa menggugas lera makan anggota keluarga ini yang penting karena kan PR banget kan buat ibu-ibu kalau masak udah capek-capek tapi anggota keluarga makannya gak lahap nah itu kan pasti jadi sedih jadi merbes milih ya nah ini gimana caranya masakannya itu bisa tambah harum anak-anak semangat dan lahap dan biasanya kalau gitu kan kalau ibu-ibu penting juga itu adalah apa menunggu pujian dari suami biasanya makin semangat pasti masaknya kalau dapet pujian dari suami wah masakanmu enak nih gitu kan nambah-nambah lagi pasti kita aduh capeknya masak tiba-tiba hilang oh ya oke oke ibu Dini nah ini kan pertanyaan selanjutnya produk yang mulai ekspor itu sekarang apa aja bu oke Alhamdulillah yang sudah diekspor itu tahun 2020 itu bawang goreng itu ke New Zealand lalu tahun ini ke Malaysia dan juga Australia tapi memang ini ekspornya masih under name yaitu jadi ada eksportir yang menghubungi saya langsung dan ternyata kayaknya mereka sudah hafal ya sama produknya udah pernah nyobain jadi saat itu langsung belinya sekian karton terakhir itu yang ke Australia tahun ini sekali beli itu 60 karton satu karton isi 24 pieces lalu repeat order lagi kemarin 70 karton jadi memang mungkin ini yang lebih mudah ya kalau untuk bawang goreng karena kan izin edar saya juga sudah lengkap PRT dan salah kalau minyak ini masih PR kayaknya kalau untuk untuk di ekspor walau kemarin saya sempat ketemu juga bayar calon bayar dari Amerika tertarik juga karena agak unik katanya produknya cuman kayaknya harus ada beberapa hal lagi yang harus ditambahkan di minyak ya karena mereka biasanya tergantung sih ya beberapa negara itu kadang-kadang beda kebijakan ada yang mereka minta hasap sementara belum nih saya nih hasap kalau selama ini misalnya di ekspor itu kan ada kendala gak sih bu misalnya di pengurusan-pengurusan buat izin-izinnya segala macam gitu gimana yang selama ini budin dirasakan oke Alhamdulillah jadi berapa semuanya sebenarnya belum pernah ekspor langsung yang kita langsung ngurusin ya jadi memang via eksportir dan ini juga yang kita kolaborasi dengan beberapa kementerian jadi ada beberapa produk gitu yang digabung betul jadi ada beberapa produk sekalian jadi kayak waktu ke Australia saya saya taunya ini jadi eksportir biasanya mereka setelah itu taruh ke negara yaudah kita gak di info lagi yang penting kita udah terima cuannya kan jadi enaknya ekspor itu adalah duitnya di awal duitnya di awal kita udah dibayar di awal gitu nah kalau yang Australia ini spesial karena si ownernya dan atau apa supermarketnya yang di Australia itu nge-pack kita di IG jadi kita tahu gitu kan dari yang oh mereka satu kontainer mereka datang satu kontainer isinya tuh macam-macam termasuk ada indomie ada kecap ada teh botol ada teh kotak kayak gitu dan termasuk satu produk berbesnili dan Alhamdulillah mereka suka banget sampai mereka juga repeat order dan kemarin juga ownernya juga DM ke kita kalau misalnya dan kebetulan ternyata yang punya orang Indonesia orang Indonesia yang udah lama tinggal di Australia dan dia punya restoran dan punya supermarket dan dia bilang nanti kalau saya ke Indonesia saya mau dong mampir dong saya mau visit dong ke ininya ke pabriknya saya langsung pabrik padahal sih belum pabrik masih rumahan masih di industri rumah tangga gitu ya tapi moga-moga semangatnya ini bisa membuat kami semangat moga-moga bisa mewujudkan menjadi pabrik oh ya oke jadi ini pabriknya produksinya itu di rumah atau memang ada khusus bu sekarang? di rumah di rumah oh di rumah? ya karena apa ya bisnillah kalau misalnya Allah Allah nanti Allah kasih nanti yang lebih juga saya sih pengennya deket-deketan gitu ya karena biar saya bisa jadi kalau karyawan saya ya karyawan saya 90% adalah wanita yang di rumah ya jadi di rumah maksud wanita yang laki-laki ada sales AMD sama delivery man itu bagian luar jadi kenapa jadi biar saya enak gitu di rumah pakai dasteran tetap bisa bisa menemukan bisa ngurus suami bisa anak-anak juga bisa saya pantau gitu ya ya semoga ya Bu ya bisa apa namanya dapat tempat lokasi tempat yang mungkin lebih 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 luas dan lebih deket dengan rumah sendiri biar gak usah jauh-jauh ya maunya jauh-jauh oke terus kalau untuk kita kembali ke Indonesia dulu nih ke dalam negeri pasarnya itu udah ke daerah mana aja Bu oke kalau di Indonesia itu paling jauh sampai ke Timika dan Jayapura itu lewat Gelayel jadi saya sebenarnya kalau target sampai tahun 2023 masih penetrasi di Jabodetabek tapi memang saya targetin ke supermarket atau retail modern yang memang mereka punya cabang di luar kota gitu kemarin kemarin juga saya baru deal saat pameran kemarin itu ada supermarket dari Makassar supermarket lokalnya Makassar dan juga Manado jadi kalau sekarang sih udah ada di beberapa kota melalui kayak misalnya farmers market ranch market lalu hero mereka punya beberapa cabang di luar kota udah sampai ke Manado terus ke Makassar Lampung gitu jadi kita taunya pas ada PO-nya aja jadi kita kirimnya juga gak langsung kesana tapi kita kirimnya ke gudang yang ada di Jakarta oke waktunya tuh gak banyak juga artinya ini kalau misalnya ada yang pengen menjadi agen apari seller dari Indonesia itu masih terbuka banget ya Bu di sini ya oh iya ya mungkin boleh mungkin teman-teman pengen tahu nih sekiranya ada yang ada di sini mau ikut memasarkan produk dari Budini itu gimana Bu tinggal kontak ke ini aja ke admin di 0818 07515521 nanti saya apa namanya chat juga nanti melalui admin gampang kok gak susah kok kalau saya sih prefernya untuk yang teman-teman reseller yang baru gitu ya karena sama-sama kita pasti awalnya modalnya itu gak banyak sebisa mungkin dan kita Alhamdulillah saya sudah ada punya tim konten sendiri jadi memang sudah punya gambar-gambar video-video video dan foto produk yang mungkin bisa membantu untuk pemasaran teman-teman reseller jadi keren banget ya jadi semua bahan-bahan untuk promosi itu semua sudah lengkap ya ya tinggal tinggal nge-share-share aja infonya ya tinggal membagikan pokoknya asal kuat modal jempol aja modal jempol ya main jempol waduh saya jadi pengen jadi resellnya budini kalau gini ayo monggo jadi kalau saya strateginya saya bilang ke teman-teman reseller di awal ya untuk mereka memperkenalkan mereka bisa share produk-produk kita dulu share-share aja dulu foto-fotonya nanti mereka kumpulin jadi emang mulai tahun kemarin ini memang kita ada apa ada minimum order jadi ada beberapa kategori harga gitu ya ini juga terpaksa harus saya lakukan karena saya waktu itu sudah sempat punya banyak banget reseller dan reseller mengular jadi reseller punya reseller punya reseller tontonnya karena memang ya ini juga mulai kita apa namanya saya melakukan branding saya melakukan iklan gitu ya di sosial media akhirnya mereka nemuin lah kontak kontak kami jadi kadang resellernya reseller ini langsung kontak ke kita makanya akhirnya kita harus ngebatasin beberapa reseller wah berarti intinya semakin menggurita gitu ya sampai resellerin punya reseller juga akhirnya ya iya jadi saya juga waktu itu terkaget-kaget ketika saya ngeliat di sosial media jadi waktu dulu sih ya biasa dulu waktu dulu ya awal-awal yaudah temenannya maksudnya agak-agak sedikit dibatasin tapi ketika waktu jualan yaudahlah saya ada yang mau nge-add terutama wanita yaudah saya terima-terima aja gitu kan suatu hari pas malam hari saya nge-scroll gitu kan ya karena itu desain dari otak dari otak kita gitu jadi kayak kita tahu nih paling wajah produknya ini loh itu ternyata produk saya dan saya sama sekali gak kenal si orang itu yang jual dan hebatnya dia bisa memang sampai dia bisa jual dua kali lipat harganya dan ya gak apa-apa memang itu maksudnya itu gak apa-apa dan saya juga waktu di awal itu saya bilang sama reseller saya monggo silahkan di up harganya sesuaikan dengan pangsa pasar gitu kayak saya pernah jualan di apa teman saya di salah satu di BPK ya kita tahu BPK duitnya banyak juga gitu ya saya diajakin waktu itu dia jadi reseller saya tapi waktu ada bazar karena dia juga kerja kan ada hari kerja bazarnya yuk dininian ya ke kantor ya gitu kan dininian yang bazar gitu kan ya saya kaget tapi terus teman saya bilang eh tapi nanti ini harganya juga segini-segini segini ya jadi sisanya tuh buat dia gitu kan ternyata Alhamdulillah gitu kan ternyata memang besar dia bisa ambil ambil labanya besar dan Alhamdulillah diterima sama teman-temannya gitu ya karena dalam pikiran saya menjual produk brogis mili itu kan hanya bawang apa botolnya kan kecil-kecil ya minyak bawang putih bawang merah itu hanya ada yang kemasan kecil-kecil kemudian sambal juga berapa mili itu bu kalau sambalnya sambal ini hanya 105 gram jadi memang sekali apa namanya ini kecil ya tapi bisa buat berempat buat berlima orang gitu kalau misalnya membawa produknya itu nggak terlalu butuh nggak terlalu butuh ada yang gede-gede kita harus nyiapin packingan buat bawa-bawanya kan nggak terlalu ribet ya betul karena biar praktis biar bisa kerjain yang lain mau masteran mau ngaji jadi nggak usah masaknya tinggal sasat-sasat aja jadi nah tuh teman-teman jadi apa namanya Bu Dini ini memberi peluang terbuka buat teman-teman yang sekiranya pengen membantu memasarkan menjadi reseller dari produk berbes mili ya nanti boleh langsung menghubungi aja ke Bu Dini ya nanti terus saya pengen tanya juga ini Bu kalau bawang itu kan komoditas yang kluktuasi harganya itu susah ditebak ya sangat tergantung dengan cuaca tergantung dengan musim kadang-kala kayak beberapa bulan lalu misalnya harga bawang itu gila-gilaan gitu terus tiba-tiba turun nah ketika menghadapi kondisi seperti ini apa gimana Bu Dini menyiasatinya misalnya ketika pas lagi harga tinggi harga bawang tinggi-tingginya itu nah gimana caranya supaya tetap bisa menjual kan gak mungkin mentang-mentang harga bawang tinggi bawang yang kita jual juga gak dinaikin juga kan buah harganya itu gimana Bu ya disaat itulah memang yang namanya kita sebagai pedagang ya nah disitu kita pada saatnya kita benar-benar yang namanya labanya tipis gitu ya setipis kapas dan juga ada saatnya labanya lumayan tapi memang karena itu kembali lagi komitmen kita tetap karena memang ini kan banyak ya faktornya ya tahun ini luar biasa buat kita yang kita pikir di bulan Juli itu sampai Juli Agustus sampai Agustus itu udah cantik apa Juni ya pertengahan apa semester ketiga itu sebenarnya harga cantik bawang merahnya juga cakep banget sebenarnya yang udah terjadi beberapa tahun sebelumnya ternyata di luar perkiraan kita malah melambung dan minyaknya juga gak turun-turun kita pikir minyak segini-segini ternyata terus naik dan padahal kita juga dapat minyak udah langsung dari pabrik ya akhirnya mensiasatinya kita sempat beberapa bulan kita tidak naikkan dan ya memang tipis jadinya dan tapi memang kita waktu itu juga sudah namanya kita mensiasati dengan HPP kita cari harga yang dari record apa namanya ya history kita sebelum-sebelumnya akhirnya pas lagi kita lihat kita tanya-tanya juga gitu ini kira-kira gimana nih harga bawang terus harga yang lain-lainnya akhirnya barulah kita naikin baru beberapa bulan saja sih jadi memang mau gak mau harus dinaikin dan memang ternyata tiap tahun itu harus kita naikkan ternyata harga produk kita kenapa? karena kalau gak kita naikin nanti kita bisa naikin gaji pegawai kita oh iya jadi salah satunya kan komponen komponen dari produk yang dijual kan ada disitu ya betul dan jangan lupa kalau misalnya kita punya usaha itu kan gak hanya mensejahterakan diri sendiri saja dan keluarga tapi juga harus mensejahterakan karyawan atau tim yang ada bareng kita gitu ya oke oke Budi ini terus saya pengen tahu juga nih kalau misalnya selama menjalankan usaha ini pernah gak sih Bu mengalami misalnya tuh ya mungkin cobaan orang dalam berusahaan kadang-kadang istilahnya orang biasa bilang apa ya percaya gak percaya gitu ada orang yang ngejahatin kita lah atau apalah gitu kan atau mungkin sirik gitu dengan keberhasilan yang sudah berhasil kita capai pernah gak sih Bu mengalami selama menjalankan usaha ini hal-hal yang seperti itu terus kalau emang iya apa yang Budi ini lakukan belum pertanyaan menarik tapi sebenarnya saya belum pertanyaan menarik tapi saya juga ini karena ya mungkin dengan kesibukan usaha ini gitu ya jadi bisa dibilang gak terlalu banyak kepo dan ngepoin sih mungkin ya jadi lempeng-lempeng aja gitu dan ditambah lagi kalau cobaan pasti ada ya cobaan dari internal eksternal gitu ya tapi karena amdulillah saya menjalankan usaha ini bersama suami jadi ya kita bergandingan berdua gitu dan kita benar-benar nikmati setiap journey-nya setiap pengalamannya jadi amdulillah ya gitu ya berbesmilinya cuma sama Allah aja dan kalau dibilang apa ada yang ngejahatin kita percaya ini aja sih kita percaya Rasulullah udah ngasih tuntunan nih ke umatnya ada yang namanya zikir pagi dan zikir petang gitu ya jadi kita kita rutinkan untuk melakukan itu jangan sampai terlewat ya minimal-minimal kalau kita sibuk banget yaudah kita baca tiga pul gitu ya dan itu dan juga apa namanya ayat kursi gitu terutama untuk apa namanya Allah yang ngejagain kita dari hal-hal yang buruk gitu insya Allah dan itu diterapkan ke diterapkan ke karyawan juga kak bu ya alhamdulillah kalau karyawan ini tiap apa namanya tiap pagi itu saya minta untuk ini ya untuk ngaji ngaji jadi setor ke saya gitu ya beberapa ayat dan saya bilang pokoknya terserah berapa ayat gitu yang kalian ini dan harus dibaca juga artinya karena kebetulan memang karyawannya adalah para muslim dan ada satu orang yang masih muwala baru muwala ya dia tapi sebelum ini ya sebelum join ke kita jadi memang ketika join ada di ada keturan CID saya juga agak bingung gitu kan loh emang kamu ini ya saya mau laku saya ini ini oh yaudah oke akhirnya datang dan ya saya intinya sih sama teman-teman gini sekarang kan saya tanya rata-rata jarang dari mereka yang ngaji jarang disempatkan untuk ngaji gitu kan sementara saya bilang kita gak pernah tahu umur kita gitu ya jadi kita hidup ya kita hidup ya menunggu mati gitu kan bekerja menunggu waktu sholat gitu kan jadi sebisa mungkin ini deh apa namanya disempatin untuk ngaji saya bilang satu huruf kalian tuh sepuluh jadi kalian paksakan deh gitu kan karena kan katanya juga apa namanya ibadah itu memang harus dipaksakan kalau gak dipaksakan sampai kita meninggal pun gak akan gak akan terjadi dan Alhamdulillah juga tiap selasa itu kita ada kajian tadinya kajian ini saya lakukan saya berdua sama suami aja lalu pas kita ini kayaknya cocok nih ya buat anak-anak kita gantian nih satu orang kita ajak dan untuk bergantian dan ada satu anak yang bilang ke kita bu kalau misalnya si temen saya yang ini gak mau minggu depan saya lagi aja deh bu gitu kan udah kita suami jadi yang udah lah kita angkut semuanya gitu kan ya ambillah ada kendaraan ngangkut dan mereka juga yang sekarang ini banyak yang pada bawa motor juga yuk makanya kita siapin aja gitu kan makanya tiap selasa itu dari jam 9 sampai jam 12 mohon maaf tapi saya bilang sama teman-teman admin yang pastikan kalian tulis ya kita lagi nih jadi jangan sampai mereka kecewa gitu kan udah ngecat-ngecat kalau lama dibalasnya tolong dibilang aja kita lagi ada kegiatan di luar gitu dan yaudah kita gak mikirin deh apa namanya kita kehilangan berapa disitu tapi yakin insyaallah gitu kan ada keberkahan gitu kan maksudnya kita juga pengen teman-teman juga deket juga sama Allah saya udah bilang saya berapa kali kerja sama apa orang di orang luar gitu kan yang Alhamdulillah kalau saya memang saya cukup pede untuk yang oke wait saya sholat dulu ya gitu kan dan mereka juga mau mengizinkan gitu ya makanya saya bilang saya menyediakan tempat kerja disini kalian tolong kalian bisa langsung ini ya langsung apa namanya langsung sholat ketika denger azan gitu jadi Alhamdulillah saya pengen apa saya bilang karena kita berbisnis bukan hanya sama manusia ini berbisnis sama Allah saya ekspor itu bu tahun ini yang saya bilang karena saya ikut kompetisi dan lumayan sibuk saya cuma bilang ya Allah mau dong ekspor lagi gitu Alhamdulillah toto-totonya dihubungin aja tiba-tiba ada pembeli yang ini dia cuma nanya ini ada gratis ongkir ya dia lihat di IG gitu ya oh iya boleh gitu kan ya minimal 1 juta ya kalau misalnya gratis ongkir gitu kan nanya-nanya karena kan dia ternyata dia beli 35 juta Masya Allah jadi yaudah Alhamdulillah deh gitu kan jadi emang ngajarinan bisnis asal apa namanya asal sama Allah gitu ya tinggal diminta aja deh sama Allah termasuk keajaiban saya tahun ini adalah ketika saya apa saya ikutan di CI jadi ada mentor saya adalah Mas Gufran Sarif yang pemilik house dan dia bilang Mbak coba kalau misalnya reseller Mbak hubungin aja Dewa Eka Prayoga ya Dewa Eka ya saya bilang waduh Dewa Eka gitu kan ya oke Mas saya juga udah tertarik sih saya udah beli bukunya dari tahun 2006 saya udah ngikutin apa ngikutin perjalanan dia saya baca buku-bukunya dia gitu kan saya bilang wah kayaknya saya yakin ketika kalau saya apa namanya ketika saya yang hubungin pasti saya dicuekin siapa sih di ini siapa sih berbesyili gitu kan padahal kalau Mas Gufran ini bisa jalan pintas kamu buat apa namanya reseller karena kan pasti satu satu Indonesia udah kenal dia gitu kan oke ternyata kemarin saya baru ikutan Juragan Jaman Now nanti nonton ya kalau ini kalau tayang gitu ya moga-moga bisa apa namanya semangatnya bisa buat ke teman-teman juga tiba-tiba gitu ada tiga mentor ada coach Peter ada coach Tom dan Kang Dewa dan apa saya dapet Kang Dewa dan Kang Dewa datang langsung ke rumah saya gitu Masya Allah senang banget ya udah ditunggu-tunggu ternyata datang sendiri gitu ya maka saya langsung bilang sama Mas Gufran yang saya bilang ini kalau kita yang minta apa kita yang hubungin sih enggak tapi kalau kita mintanya maaf Allah deh langsung datang gitu dan Alhamdulillah Mbak Bismilih udah di apa namanya udah ditaksir sama Pak Irwan Musri suaminya Maya Estianti jadi karena pas acara JJN beliau borong semuanya jadi suaminya Syari ini Reno Barak juga udah nyobain dan dia bilang enak katanya jadi Alhamdulillah Masya Allah aduh betul-betul aduh merinding sih Ibu Masya Allah mudah-mudahan Ibu sukses semakin sukses orang-orang ternama yang tadi Ibu sebutin itu adalah orang-orang sudah dilirik artinya peluang untuk semakin melebar kemana-mana sampai ke luar negeri karena kan mereka mainnya di luar ya banyak berbisnis dengan orang-orang luar tentu saja lirikannya itu akan dibawa lirikannya itu akan dibawa sampai dimana mereka berbisnis beraktifitas banyak tentu saja Masya Allah ini luar biasa ya betul sih saya pelajaran banget ya saya menyimak apa yang disampaikan Budi nya betul campur tangan Allah kalau kita minta minta sama Allah waduh ya bener-bener betul betul ya tidak ada tidak ada cara lain kalau memang kita mentok itu memang hanya Allah tempat kita mengadu ya Bu iya sampai Rasulullah bilang dalam hadis kan ada sampai urusan sendal jepit putus saja mintanya sama Allah jadi yaudah gitu kan mintain aja sama Allah gitu jadi ya termasuk komset ya ayo pada semangat teman-teman UMKM kemarin saya lulus juga untuk kurasi di Sarina jadi Sarina itu ada Sarina Trading House dimana mereka memajang produk-produk UMKM pilihan yang akan menemukan dengan bayar-bayar dari luar negeri tapi memang prosesnya juga panjang ya dan disitu ada mentor yang bilang cepetan keluar dari zona UMKM cepetan keluar jadi CEO gitu kan CEO tuh bukan ini yang keren katanya CEO itu cuma pesuruh oh Masya Allah emang bener sih CEO tuh pesuruh gitu kan jadi cepat-cepat keluar itu cepat-cepat jadi investor gitu jadi ya ya Masya Allah lah moga-moga itu yang lagi kita pengen kejar gitu ya jadi semangatnya luar biasa buat kita jadi kayak banyak tabokan-tabokan di kita gitu ya jadi yang memang harus mindset kita kita rubah dulu dan ngejarnya juga gak bercanda gitu ngejar apa ngejar impian kita dan ketika punya impian jangan kecil-kecil deh gitu Allah makaya gitu kan tinggal dimintain aja abis itu jadi insya Allah gitu kan saya punya visi kemarin saya bilang dengan ketika saya pitching di depan Pak Irwan Musri di acara Juragan Jaman Now itu adalah saya pengen menjadi brand leader untuk produk ini bawang goreng dan minyak bawang karena memang belum ada di Indonesia maksudnya bawang goreng di Indonesia banyak tapi yang top of mind yang orang kayak seperti Aqua seperti Indomie gitu kan belum ada kan jadi ya bismillah walaupun ini suatu perjuangan yang tidak mudah gitu kan tapi ya bismillah insya Allah dan salah satunya adalah saya akan berkolaborasi dengan beberapa orang gitu jadi saya akan membuka luas orang-orang yang ingin berkolaborasi untuk saling apa sama-sama bertubuh dengan berbis sendiri gitu jadi yang dulu kita berpikir apa kita UMKM gitu ya udah nih kita jadi karena ada kata-kata ada gini kalau kamu mau pergi cepat gitu ya pergilah sendiri tapi kalau kamu mau pergi jauh pergilah bersama-sama gitu jadi kayak kemarin ini keputusan saya ya moga-moga saya sih lumayan pede dengan packaging saya dengan desain saya yang terbaru ini gitu ya karena ini dikerjakan oleh Pali Hatta yang memang benar-benar profesional karena mereka ini desainer brand inisiator untuk produknya Indomie terus Bogasari gitu kan jadi ya kehormatan buat saya mereka mendesainkan untuk berbebas mili walau ada keuntungan yang harus saya bagi dengan mereka tapi gak apa-apa karena itu kembali lagi adalah investasi jadi teman-teman juga nanti kalau memang ada yang Allah kasih kesempatan untuk berkolaborasi jangan takut gitu ya jangan istilahnya jangan pelit-pelit gitu ya jangan yang yaudahlah jangan nanti istilahnya berbagi keuntungan segala macem gitu ya dan juga terutama kita sebagai UMKM ini kita harus punya mindset yang bertumbuh ilmunya juga harus terus dibanyakin jadi jangan sukan-sukan untuk investasi leher ke atas bilangnya ya yaitu kita sering-sering harus ikut training kita harus nambah ilmu gitu ya dan sekarang mudah sekali gitu banyak yang ilmu gratis terutama kalau mau ilmu gratis ya ikutan kompetisi itu akan ditemukan oleh mentor-mentor hebat pengusaha-pengusaha kelas kakap gitu ya atau bisa juga kita ikut e-course-e-course yang berbayar secara online dan masih ada yang murah kok masih mulai ada ratusan ribu gitu ya tapi insya Allah ilmunya bisa bermanfaat dan asal kita sungguh-sungguh ya mau mengaplikasikan ilmunya ke bisnis kita wah keren banget Budini Masya Allah ini betul-betul menjadi pemicu buat kita ya bayangin Budini yang awalnya owner kemudian visinya itu sudah tadi katanya oke sekarang CEO tapi jangan hanya cukup jadi CEO aja akan-akan arahnya itu akan menjadi investor gitu ya Masya Allah mudah-mudahan buruan dilepas katanya buruan dilepas cari orang buat jadi CEO kita jadi kita yang punya apa kita yang benar-benar yang punya usaha kita betul-betul Masya Allah teman-teman UMKM semuanya ini tentu saja banyak banget pelajaran sharing dari Budini ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di usaha apapun yang kita lakukan kita punya produk apapun apa yang disampaikan Budini ini tentu saja bisa kita terapkan dengan produk yang kita produk kita masing-masing ya Bu ya jangan takut hire orang gitu ya kalau misalnya apa namanya wah kalau sekarang CEO juga rata-rata ya gitu ya chief operating officer semua dikerjain sendiri iya benar-benar intinya kalau yang karena takut resepnya segala macem jangan takut insya Allah gitu kan rejeki itu bisa dicopas apa sorry ilmu atau produknya gitu ya bisa dicopas tapi rejekinya gak bakalan bisa dicopas jadi jangan takut dan kalau takut karena aduh saya mampu bayar apa enggak ya gitu kan tinggal bisa aja sama Allah deh gitu kan ya Allah gitu kan mampukan saya buat bayar sama gitu kan saya juga selalu mikir kalau semua apa namanya gajian gitu ya udah jauh-jauh hari nih oke ini harus udah dipantengin nih ada dana gajian karena karena kan saya banyak di apa namanya banyak di supermarket artinya banyak uang saya di luar gitu ya banyak yang tertahan jadi emang harus pintar-pintar saya apa menjaga cash flow saya gitu sama mungkin kalau boleh saya sharing ini yang pelajaran berharga ya buat saya adalah kita sebagai UMKM jangan kebanyakan dulu produknya jadi benar-benar tahu gitu ya kita jati diri kita siapa saya dini saya merebes mili saya apa produsen bawang goreng misalnya sebelum ada yang lainnya ya gitu karena karena minyak sama sambal itu kan memang produk turunan setelah saya lumayan akses bawang gorengnya jadi gitu jadi jangan yang saya produknya adalah bawang goreng dim sum terus frozen atau apa segala macam gitu ya jadi pastikan kita tahu produk kita yang benar-benar diminati oleh pangsa pasar jangan bilang karena ini menurut saya enak tapi harusnya kita cari yang bilang enak itu adalah konsumen kita gitu dan pastikan banget gitu kan kita fight dulu di satu ini jangan yang gampang menyerah gitu loh kalau misalnya ah yang ini kayaknya gak laku saya jualan yang ini deh coba jangan kalau memang ngeliat ada marketnya di situ gitu kan dilihat lagi nih sebenarnya target market kita udah pas belum sih kalau udah pas insyaallah deh ada jalannya deh laku satu ya produk kita artinya produk kita laku loh jadi jangan takut gitu ketika memang apalagi kalau produk kita itu punya ciri khas kayak saya bawang goreng berbes mili itu bawang goreng hanya menggunakan bawang merah dari berbes lalu bawang gorengnya ini tanpa tepung bisa membedakan dengan produk bawang goreng yang ada di pasaran lain seperti itu kita nyoba bawang lain gak sih bu selain bawang dari berbes pernah pernah tapi memang satu ya saya fanatik berbes karena memang aromanya kedua itu kita pernah nyobain bawang yang lain gak sesuai sama ekspektasi kita sih kita dalam arti kata saya dan tim dan juga saya juga saya nyobain juga ke orang karena mungkin apa namanya memang bawang merah berbes kan sudah terkenal aromanya ya tapi menggoreng bawang merah berbes ini memang agak-agak sulit nih terutama kalau misalnya gak terbiasa skillnya agak-agak butuh tinggi sih kalau bawang merah berbes jadi karena dia dengan bawang goreng dari sumenep karena bawang goreng sumenep sama palu itu lebih kering bawangnya dibanding bawang berbes kalau bawang berbes ini agak basah maksudnya kandungan airnya lebih banyak terutama kalau lagi musim hujan wah itu PR banget jarang bisa bawangnya tuh bener-bener kuning itu jarang jadi agak apa namanya agak kecoklatan kalau bawang goreng wah tuh di sini tuh di chat ini saya baca beberapa ada yang produknya sama dengan ibu jualan bawang goreng nah coba kita lihat oh iya kita bacain ya kita ngomong aja baru tadi ya iya bu ini kita coba tengokin ya di chat-chat ini oke ini bawang goreng bertahan buat berapa lama ya ini alhamdulillah ini satu tahun tanpa pengawet ya menentukan expired date product jadi setiap habis habis produksi itu dikasih tanggalan jadi ditempelin tanggalnya tanggal kapan kenapa karena ini kan kalau teman-teman juga pasti kan ngurusin PIRT-nya ya pasti kan kita harus ada jejak telusur nih gitu terus udah gitu apalagi nih bawang goreng brebes dapur umifira semangat ibu semoga mantep ini samaan nih bawang goreng brebes kalau saya memang satu memang karena saya keturunan orang brebes jadi makin semangat jualannya dengan bawang goreng brebes ya bu gitu terus apa tipsnya bu bisa bertemu dengan orang-orang hebat salah satunya tadi ikut kompetisi ya ibu ikut kompetisi dan ini bisa dilihat dari Instagram jadi Instagram biasanya kalau kita udah ngeklik waktu itu saya waktu DC itu yang digital kreatif entrepreneur saya banyak saya share ke teman-teman UMKM Depok Alhamdulillah ada yang masuk ya 200 besar ini ada sekitar 5 orang apa 6 orang gitu deh yang masuk ya nanti mereka akan dapet ini dapet apa namanya dapet pembelajaran-pembelajaran lalu setelah itu kalau udah makin mengerucut tinggal 20 atau 10 itu biasanya kita dapet mentoring one on one gitu dengan mentor-mentor ini mentor-mentor hebat gitu ya salah satunya saya waktu itu dapet ya terakhir adalah Dewa Eka Pro Yoga kalau apa namanya bayar langsung ke beliau dua hari tiga hari gitu kalau ini gratis di datang ikut kelas beliau satu kali aja udah butuh bayar berapa itu bener ikutin kelas Dewa Eka jadi tuh bener-bener harus rajin pokoknya rajin menimba ilmu ya Bu kemudian tadi ikut-ikut training-training ikut kompetisi wah ini saya jadi semangat kalau ada kompetisi pengen ikut lagi walaupun gagal coba lagi coba lagi ya Bu harus coba lagi tapi mesti siap mental ya siap pengalaman ya Bu bahasanya gitu ya bahasanya tuh mesti siap ditampar-tampar istilahnya gini jadi kita dapat masukkan ini kita gak boleh kekasumek jumeke gitu sama inian kita gitu kan ya kalau mau iya harus mau terima masukan gitu iya wah luar biasa ini ada yang nanya lagi Bu bawang goreng bertahan kuat berapa lama ya Bu biasanya nah mungkin tergantung packagingnya kali ya Bu oh iya bener packaging itu pengaruh banget jadi kalau yang masih apa saya pernah waktu itu jual ke GT ya general trading atau saya ke pasar-pasar gitu ya waktu saya coba ada satu orang sales tapi emang itu aduh tantangannya berat kalau secara duitnya bisa lebih cepat sebenarnya karena kita kirim gitu ya ke toko-toko sayur atau yang ada di pasar gitu tapi kalau masih masih apa masih yang polos begitu yang bening lalu kita kasih stiker itu dia kan kadang kan apa pasar itu panas atau gak dikasih sorot lampu deket gitu kan itu akan mengaruh sekali gitu dengan apa namanya dengan ketahanan atau kerenyahan bawang kita tapi kalau kadang mungkin setelah di posenya itu masih dikasih sealer lagi double seal gitu masih tetap ini ya bu masih bisa ada udara gitu ya belum tembus itu dia kan tembus kalau yang bening kan tembus ya itu yang makanya akhirnya saya mengalah nih saya gak idealis lagi dengan orang mesti ngeliat gitu kan biar gak beli kucing dalam karung gitu tapi ya emang harus full print full print itu berarti hanya mungkin foto kali ya bu ya jadi desainnya itu foto bawangnya yang terlihat betul ini saya geser sedikit ya kelihatan gak ya boleh boleh silahkan bu itu dia tuh kayak gimana nah itu dia tuh yang poch itu itu yang poch yang bawang goreng itu kan full print jadi hanya bawangnya di tengahnya ya memang kalau teman-teman ini enaknya kalau memang mau serius bisnisnya gitu ya berinvestasi dalam arti kata cari deh orang yang bener-bener jago gitu ya bikin apa namanya bikin listan lalu belajar juga tentang branding jadi biar bisa langsung joss gitu ini kita mau ada yang mau tanya jawab langsung atau gimana bu boleh kalau ya ini sesi kita masih punya waktu 21 menit ke depan oke jurnal 30 kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan ke Budi ini boleh silahkan boleh kacungkan tangannya dulu biar nanti di ini di mute oleh siapa Ibu Lili Ibu Lili Anissa ya jadi biar lebih enak diskusinya di 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 unmute aja Mbak Bu Lili Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam salam kenal Ibu Lili Lili Anissa Ibu aku mau tanya untuk bawang merah itu kan Ibu kan biasanya dipasarin ke luar negeri gitu ya keluar-keluar terus bawang merah itu biasanya dikasihkan katanya tadi kuatnya sampai setahun itu dikasih kayak kalau kayak untuk maaf aja Ibu kayak misalkan sepatu kan dikasih yang tempat kayak gel itu pakai gel gitu juga enggak Bu untuk kemasannya untuk tapi itu yang khusus untuk makan Bu untuk saat ini saya udah gak pakai lagi ya dulu sempat pakai gitu karena memang dari proses ini ya proses pengeringannya terutama jadi ada mesin spinner pakai mesin spinner jadi minyaknya bisa dibilang hampir ke 0% hampir 0% gitu jadi ketika itu udah gak ada minyaknya lebih aman dan dipastikan juga perkatannya dan terutama dari bahan pochnya juga ya kalau pakai poch cuman kalau keluar negeri itu kemarin itu yang pakai botol mereka lebih suka kalau pakai botol tapi pakai kelindung itu juga enggak Bu yang ku bilang kayak gel itu yang untuk makanan enggak saya gak pakai saya udah gak pakai ya ya oke betul-betul pure bawangnya aja yang prosesnya kering gitu ya tapi sebenarnya sih kalau mau dipakai itu juga enggak masalah sih karena memang itu kan ada yang memang buat makanan buat makanan tapi kalau kemarin kita lihat tidak terlalu banyak pengaruhnya ya lumayan lah saya hilangkan gitu kan daripada jadi kos sebenarnya mau jajan basuh iya betul itu aja sih yang mungkin saya tanyakan soalnya kemarin pas saya lagi latihan PKP itu kan ada halo mana putus mana Bu Lili belum selesai udah putus gak tahu mungkin lagi ada kesalahan mungkin salah pecat atau gimana oke jadi menarik juga ya tadi pertanyaannya buat menambahkan apa namanya sih Bu ya yang ada bulir-bulir itu ya jadi memang dia untuk apa jadi udaranya memang benar-benar kedap ya jadi menyerap menyerap udara ya jadi lebih kering gitu kan wah ternyata gak pakai ya Bu berarti benar-benar diproses pengeringannya itu ya ya benar itu silika gel benar ya silika gel jadi saya pakai dulu waktu awal-awal karena kan belum ngerti pakai spinner waktu itu terus ketika ya benar waktu itu PKP juga diajarin pakai spinner dan tadi ketika prosesnya juga sudah tepat jadi memang si minyak jadi saya nirisinnya itu tiga kali jadi setelah diangkat lalu ditirisinnya itu dua kali yang pakai apa kertasnya jangan pakai kertas koran ya tapi kertas khusus untuk minyak ya dua kali ditirisin baru setelah itu masuk ke mesin spinner gitu makanya si bawang ini jangan sampai kena suhu yang panas jadi kalau disimpan apa namanya benar-benar tidak boleh yang kena panas gitu dengan lembab gitu ya jadi itu insya Allah aman kalau spinner kalau pengering bisa untuk abon juga iya bisa kalau spinner saya beli di Mahamesin di Cilodong itu lokal teman-teman yang butuh spinner langsung aja udah disebutin tempatnya dimana Mbak Budini namanya Mahamesin bisa lihat di Google mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung ke Budini silakan ada yang nanya harga harga spinner tuh Bu berapa tuh Bu sebentar kayaknya dulu waktu dulu sih yang kayaknya mulainya dari satu setengah juta deh Bu itu kapasitas berapa itu untuk kapasitas sekitar 5 liter waktu itu yang awal-awal saya beli ya udah agak lupa sih kayaknya sih nanti tahun depan kayaknya saya baru akan beli-beli lagi karena udah udah mulai tua kayaknya sih mesinnya udah mulai ngap-ngapan diajakin lari sudah harus di apa istilahnya diperbarui ya insyaallah deh nanti apa namanya tapi targetnya lebih ke marketing dulu tahun depan ini gitu ya jadi ya itu dia ngumpul-ngumpulin duit gitu kan karena saya dananya dana organik ya mungkin kalau misalnya ini ya insyaallah sini lagi ada pendekatan dari investor insyaallah muka-muka mau doanya biar lancar gitu ya itu mungkin dari situ karena saya pribadi saya nggak pakai dana riba maksudnya saya nggak pakai pinjaman di bank jadi Alhamdulillah gitu ya ketika saya melepaskan diri dari riba Alhamdulillah Allah kasih aja jalan-jalan terbuka gitu jadi kalau mungkin ini kalau misalnya boleh saya share ya dikit-dikit aja ini modalnya dikumpul-kumpulin dapat dapat keuntungan itu modalnya diputar lagi gitu dan kalau mau minjem mendingan coba minjem sama keluarga dulu deh gitu ya maksudnya jangan jangan langsung pasrah gitu minjem sama bank pelan-pelan insyaallah deh gitu ya oke ini ada lagi Bu yang nanya eh ini siapa Ibu Jumira saya mau tanya tapi nggak bisa kebuka di pencet ininya aja Bu mic yang merah itu coba ditekan saya sambil jawab ya Bu ya ini ada yang nanya Oke harga mesinnya udah nggak bisa harga apa speaker coba dicek di yang paling bawah Ibu terus ini untuk masuk display ke toko apakah ikut iya betul Ibu jadi kita datengin jadi kalau sekarang sih mungkin kayak saya kemarin itu baru ada kurasi dari Bank Indonesia karena kebetulan saya jadi binaan karena tadi saya Alhamdulillah terpilih jadi anggota ikra ya jadi waktu itu ada kurasi dengan beberapa supermarket makanya saya baru masuk ini Transmart sama InsyaAllah Hypermart bulan ini kalau kita sendiri bisa kita datengin langsung kita ketemu dengan purchasing manager atau buyer kita siapkan surat penawaran jadi kita kasih harga harga reseller atau ya berapalah kita hitung-hitung lagi dari HPP dan margin yang kita kita inginkan lalu setelah itu betul ada prosesnya jadi ada yang cepat ada yang lama banget kemarin lama itu saya sempat di Hero ya Hero sama Jain waktu itu lama banget 6 bulan gitu ya wow 6 bulan iya lama sekali gitu kan dan lumayan mahal waktu itu Hero sama ini sama Jain jadi pembelajaran juga buat saya tapi Alhamdulillah lah semua memang kalau belajar kadang-kadang butuh mahal gitu apa ini yang mahal seperti itu jadi dimasukin aja tadi tapi pastikan kita sudah punya izin edar karena sekarang supermarket makin ketat jadi minimal kalau memang produknya resiko rendah atau resiko kering produknya itu bisa hanya dengan PIRT dan halal gak usah takut gitu PIRT gampang sekarang bikinnya di SOS hanya satu hari jadi gitu ya yang penting harus sudah ada PKP-nya dulu kalau halal wah ini lagi mudah banget mudahnya kalau iya kalau kan kalau bawang goreng berarti bisa self-declare ya Bu iya betul saya sebenarnya sih saya kurang hafal karena kalau itu bagian suami saya yang ribet-ribetnya bagian suami saya cuman ini banyak banget dari pemerintah lagi banyak banget buka gitu ya buka apa namanya fasilitas jadi asal-asal kita rajin-rajin aja jadi kita kalau bisa kita ikut grup-grup UMKM insya Allah dapat informasi yang fasilitas-fasilitas yang dikasih oleh pemerintah menentukan kandungan nutrisi bawang goreng ini kalau bawang goreng Alhamdulillah jadi BPOM udah ngasih ya jadi ada ininya yang bisa kita pakai jadi per 100 gram itu ada itu ada di apa namanya tinggal nyontek aja gitu ya bu tinggal nyontek dan BPOMnya sendiri bilang itu boleh dipakai kalau untuk produk yang lain bisa ke Saraswati ya yang lumayan agak murah itu ya di apa namanya di Bogor gitu saya alamat penjualan mesin spinner yang lokal di Cilodong saya nggak begitu hafal jadi kayak agak masuk-masuk ke dalam gitu ya jalan aja googling aja bu coba digugling nama nama tulis namanya mana mesin ya ini apa ya maksudnya saat ini saya masih manual bu soalnya pernah ada yang kasih tau kalau yang manual lebih tahan lama pada kemasan dibanding pakai alat bedanya apa ya oh maksudnya dikeringkan manual gitu kali bu ada alat yang nge-press manual itu loh bukan pakai mesin mungkin maksudnya itu ada alat apa sih ya kayak yang di-press juga sebetulnya buat ngeluarin minyak tapi masih pakai tenaga tenaga tangan oh oke kalau misalnya memang itu apa aja dirasa efektif sih insya Allah sih masih nggak apa-apa ya yang penting minyaknya keluar ya ya intinya kan sebetulnya itu bagaimana caranya supaya minyak itu semakin banyak yang keluar gitu ya iya betul jadi nggak nempel lagi minyaknya karena minyak ini yang bikin apok apalagi kalau minyaknya mohon maaf minyaknya misalnya minyak yang curah atau yang kualitas yang ini kalau saya saya pakai aduh saya tapi nggak dibayar saya pakai sunco gitu ya apa namanya minyaknya karena kita udah nyoba beberapa merek dan kita memang cocoknya sama merek itu gitu ya terus walaikum salam cara jadi binaan BI jadi ini binaan BI nya juga saya nggak sengaja ya jadi akhirnya jadi otomatis jadi binaan Bank Indonesia karena saya ikutan ICRA jadi industri kreatif Indonesia kalau di IG nya ICRA underscore Indonesia itu memang perlaksananya BI ya ya itu salah satu programnya BI ya Alhamdulillah ini ketika jadi binaan BI memang Alhamdulillah deh fasilitasnya mantep deh jadi kayak kita ada pameran aja dikasih juga hotelnya gitu ya terus kita banyak training-training juga terus kemarin ini juga saya ikutan pameran ISAF itu luar biasa saya sampai refill tiga kali dan produk saya dipakai sama ini jadi rekomendasi para chef jadi dipakai chef Fiska Suhitomo yang legend itu lalu chef Aiko chef artis itu terus ada chef dari Korea dan Malaysia Alhamdulillah jadi dapat endorse gratis jadi ICRA Indonesia tapi emang agak sulit kalau binaan BI katanya sih ada beberapa jadi BI dari daerah-daerah terutama kalau misalnya daerah Tangsel daerah Pamulang itu misalnya yang Tangsel agak lumayan mudah katanya maksudnya saya belum dapat aksesnya sih jadi karena ICRA aja waktu itu lalu ICRA ini agak susah tapi memang ininya jadi Alhamdulillah kemarin dari banyak itu yang dari Jabodetabek itu cuma tiga eh Masya Allah deh tuh jadi Alhamdulillah banget bisa ini bisa kepilih jadi total itu ada 75 se-Indonesia dari gak tahu sekian ratus atau sekian ribu yang daftar gitu Bu ini ada yang nanya untuk masuk ke supermarket perlu pendekatan tertentu kah Bu atau dan proses pembayarannya bagaimana cash atau kredit nah ini mungkin bisa dijelasin karena Bu Dini kan udah meramah kemana-mana karena ada juga sih teman-teman yang dari pembicaraan-pembicaraan ngobrol-ngobrol kadang-kadang ada yang ditawarin masuk ke supermarket tapi dia bilang ah males ah habis bayarnya lama katanya gitu bener gak Bu ya memang betul kalau pendekatan tertentu sih gak sih tapi emang lebih ke ya apa namanya semua orang mau pasti baik-baik aja gitu ya hubungannya kita selain kita sopan gitu ya dan pastikan produk kita memang sudah memiliki izin eder lalu juga karena kalau supermarket itu kan rata-rata mungkin teman-teman bisa ngecek-ngecek sekarang supermarket banyak yang kemasannya sudah menarik-menarik gitu ya gitu jadi memang harus mungkin dirubah itunya dulu gitu sambil izin eder yang penting izin eder terus udah gitu harganya juga bersaing gitu kalau proses pembayarannya rata-rata itu ada yang paling cepat itu dua minggu rata-rata satu bulan ya kadang-kadang mundur-mundur sedikit 40 hari cash atau kredit biasanya ditransfer gitu jadi itu dia tadi sekitar satu bulan rata-rata satu bulan jadi memang ini juga saya pernah ngerasain awal-awal gitu wah seneng masuk supermarket gitu ya tontonnya habis itu ngap-ngap dikit gitu kan jadi harus ada modal duluan berarti ibu ya iya betul terutama kalau pas lagi idul fitri ya idul fitri gitu dua minggu sebelum lebaran kita udah gak bisa tukar faktur duitnya baru dibayar setelah lebaran dua minggu padahal orang lagi butuh-butuhnya tuh ya semua lebaran ya iya jadi barannya gitu kalau apa yang karyawan kita happy ada PTHR yang pengusahanya malah masih nunggu waktu pembayaran dulu iya bener-bener tapi ya itu saya dua kali ini dua kali lebaran saya bilang orang tua saya walaupun mereka islamnya gak ini tapi kan kita pengen ngasih ya saya bilang nanti ya THR-nya bayarnya setelah dapat inian ya setelah itu kita harus belajar kayaknya kita belajar untuk mengatur cash flow kita gitu kehabisan bawang kayaknya sih enggak deh cuman mahal jadinya banyak ini banyak mafianya karena gak bisa juga disimpan lama-lama kan bawang itu nanti daripada rusak gitu ya iya betul karena memang main bawang itu agak tricky sih setiap harinya pasti udah apa namanya udah menyusut ya gitu wah ini keren loh produknya getuk lindri ya tinggal nah ini coba cari-cari cari-cari di IG atau di Google gitu ya gimana mengemas sini kan produk ini produk apa namanya produk zaman dulu nih gitu ya coba gimana caranya produk zaman dulu tuh tapi bisa kekinian ini pangsa-pasarnya luas loh ini getuk lindri ini masal enak ya terutama kualitasnya enak terus bisa kayak misalnya brandingnya nih marketingnya bisa kayak seperti membangkitkan membangkitkan masa kecil kita nih kalau saya ngomong getuk lindri saya suka banget gitu karena zaman dulu dan susah kan apa namanya sekarang nyarinya gitu kalau bisa mbak siapa namanya nih ya mbak Jumira gitu ya bisa mengemas itu dengan kece dengan keren terus rasanya juga enak gitu ya ini bisa ditawarin ke beberapa toko toko-toko yang apa jajanan ini jajanan pasar atau kita juga bisa mengemasnya ini bisa menjadi frozen misalnya setelah itu nanti orang diangetin atau gimana gitu ya tapi pastikan ini aja dulu apa namanya coba studi banding dulu ya cari-cari yang lain-lain gitu ya karena ini menarik loh getuk lindri ini gitu karena kan apalagi sekarang udah banyak ini ya udah banyak ya udah lepas pandemi udah banyak acara-acara kayak gitu kan bisa dibuat dalam dibuat dalam tampah wah ini keren loh getuk lindri ini kadang-kadang banyak kayak perlombaan-perlombaan ini gitu ya yang bisa apa namanya yang bisa dicari macam-macam gitu ya iya iya dicari betul karena ini makanan khas gitu kan khas kita gitu wah keren-keren ayo semangat yang ini gitu clean drink harus banyak-banyak ini spinner kue kembang goyang kayaknya juga hampir sama kayaknya hampir sama juga deh harusnya nih tapi nanti boleh datang ke ini coba cari di maha mesin enak loh itu apa maksudnya orangnya ini baik kok maha mesin itu bu ini udah tulis ya tempat beli alat spinernya di maha mesin pengirisnya masih pakai manual bu enggak kali ya kalau sampai oh enggak 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 bertonton gitu bawang kasih yang ini yang ngerjain dan karena kan bawang itu bawang jadi yang manual sekarang hanya ini aja ya hanya apa mengupasnya kalau gitu sudah pakai mengupas masih masih manual baru ada alat buat mengupas bawang gitu ya bu ya ada ada saya beli mahal jogrok aja disana karena memang lebih enak lebih bagus yang ini pakai tangan dan itu kan bisa mempekerjakan tetangga-tetangga ya jadi bisa mereka ngerjain sambil dari rumah tapi kalau ngirisnya waduh enggak ada yang ini enggak ada yang sanggup dan kelamaan gitu ya pada nangis-nangis ntar bu ya bener masih masih nangis kalau saya tiap hari kalau di rumah ya nangis kalau pas lagi ngiris bawang gitu ternyata enggak enggak ini ya mengiris bawang itu dari zaman ke zaman tetap aja bikin nangis oh ini ada Mbak Eka salam kenal Mbak Eka ini sama-sama kita satu kelurahan di Mekarsari Barak Allah Barak Allah Oh iya nih apalagi getuk lintinya udah halal ayo coba deh ini kan atau kalau misalnya ini teman-teman bisa ke ini coba nawarin ke GELAYL aja GELAYL Supermarket ini agak inian ya saya bilang sih lumayan friendly ke UMKM dan biaya listingnya juga enggak terlalu mahal waktu itu kalau enggak salah saya masuk 100 ribu per item gitu ini alamatnya tadi saya lupa ya jalan haji apa coba nanti di google ya yang itu ya yang apa namanya yang si spinner itu ya kembang goyang nanti dicoba ditanya langsung aja ya di sana ya di maa mesin ya mereka punya banyak kok keripik-keripik segala macem gitu iniannya tadi ada apa lagi yang bawang merah tahannya berapa lama maksudnya gimana ya untuk nyetok bawang merah ini nyetok bawang merah jangan panah-panah deh gitu karena tiap hari pasti nyusut mendingan nyetok bawang goreng dibanding bawang merah udah jadi ya enggak udah jadi itu bisa bisa awet asal tadi ya minyaknya memang udah dibuang gitu Masya Allah udah rame-rame-rame nih yang nanya siapa nih Bu Anastasia tuh apa nih keripik singkong ayo Bu keripik singkong itu banyak loh ini diminatin sama luar negeri loh ini paling gampang sebenarnya jualan keripik ya enggak kedenger Ibu itu di mute itu gimana ya di mute ini Bu mic-nya dipencet itu yang mic warna merah Bu ada yang kalau tulisan mute Ibu pencet deh coba nah oke silahkan Bu Anastasia iya gimana Bu Anastasia itu di akunnya belum diganti namanya Bu masih nama anak saya saya Ella Ella Ibu Ella oh oke Ibu Ella salam kenal Bu Ella salam kenal Ibu salam kenal iya ibu ibu udah termasuk udah inian ya maafan ya udah laris gitu ya udah dimana-mana ya belum belum dimana-mana semuanya masih sedikit makanya masih semangat buat merambah kemana-mana iya kalau saya kan tokonya tokoh projen ya kan siput nah sedangkan sedang mengolah ini sedang keripik ya kan Alhamdulillah walaupun punya orang saya bisa ambil satu hari bisa 50 piece pesenat ya kadang kan rejeki hari ini rame kadang besok berkurang gak atau rame banget gitu ya Bu kadang tadi hari ini ada jambu kristal ya kan 30 kilo ya kan kalau saya kan perlu jemput di apaan aja dah saya tarik ya kan yang naro sama saya silahkan gitu tapi saya juga minta pendapat maksudnya bagaimana supaya ya walaupun dagangan orang supaya punya tetapi sendiri gitu Bu maksudnya jangan punya produk sendiri kadang ya dipilang bisa tapi saya belum mampu gitu belum mampu banget kayaknya takutnya beda rasa gitu Bu ini kalau ini kalau ini sih balik lagi ya ke target bisnis ibu gitu ya ibu mau apa mau jadi bisnisnya adalah tokonya si grosirannya atau ibu memang mau punya sendiri gitu kan kalau emang ibu mau punya apa toko memang yang tempat memang buat orang berjualan gitu kan saling membantu sesama UMKM ya berarti fokusnya disitu gitu ya tapi kalau mau 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 fokus lain gitu ya mau fokus lain nih nah itu paling gampang ibu kan sekarang makanya ibu punya data satu punya data produk apa aja yang paling laku nah produk yang paling laku itu lah ibu gitu cari produk paling laku yang itu ibu buat karena lebih mudah dibanding bikin produk baru terus udah gitu kita harus capek-capek ngenalin ke orang-orang ini produk saya begini-begini capek kan cari produk yang memang diminatin banyak banyak konsumen gitu oh iya ya harus belajar dulu sayangnya iya ya bener sama harus belajar memang gitu kan iya emang harus kayak ibu atau bawang udah dimana-mana atau peuban belum dimana-mana banget lagi berjuang untuk bisa dimana-mana insyaallah doain ya amin amin ibu juga ibu juga sepertinya saya gak lama ya bu saya mau ini mau ngaji ibu 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 sebelum 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 kita tutup dari ibu ini mungkin ada closing statement gitu bu untuk teman-teman WKM silahkan bu oke alhamdulillah terima kasih kesempatannya ini Pak Ubay dari Jawa Redepok dan juga Bu Ina dan juga teman-teman semua yang menyimak yang menyiapkan apa yang menyediakan waktu semoga waktunya berkah ya karena kan ini juga salah satu niat untuk belajar semoga insyaallah diganjar pahala sama Allah dan buat teman-teman UMKM ya jangan semua apa jangan jangan gampang menyerah semangat selalu mau belajar terus udah gitu juga cari belajar sama orang-orang yang udah hebat insyaallah di Depok udah banyak ya orang-orang yang sudah hebat insyaallah juga itu Pak Ubay ya keren banget kalau lagi coaching jadi teman-teman bisa belajar sama orang-orang hebat mau belajar dan banyak-banyak berdoa aja insyaallah Allah bukain ini ya jalan-jalannya seperti itu terima kasih amin 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 terima kasih banyak Bu Dini dari Pak Ubay mungkin ada yang mau disampaikan Pak silahkan oke makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya terima kasih banyak buat Bu Dini yang sudah bercerita luar biasa mudah-mudahan buat ibu-ibu bahwa Bapak yang mendengar bisa jadi satu insight inspirasi yang bisa diaplikasikan di bisnis disampaikan fokus produk apa yang kira-kira mau diangkat terus kemudian rajin ikut apa webinar seminar investasi leher ke atas ya Bu Dini nah ini ini buat teman-teman juga jangan jangan apa namanya jangan minder lah pokoknya ya kalau memang baru mulai gak apa-apa pede aja insya Allah kalau memang niat baik dan punya tekat yang kuat insya Allah pasti jalan-jalan kesulitan itu pasti ditemui tapi insya Allah kita akan menemukan jalan ketika kita sudah mencapai titik-titik kesuksesan seperti itu makasih banyak Bu Dini mudah-mudahan inspirasinya menjadi yang buat teman-teman semua ketika itu bisa dilaksanakan buat teman-teman dan ini walaupun hujan ya tadi infonya banyak yang sinyal-sinyal agak susah tapi tadi saya lihat lebih dari 60 peserta yang ikut di awal ya mudah-mudahan kita juga bisa konsisten ya minggu lalu kita menghadirkan Bu Helen Umi Bekri dan ke depan dengan narasumber-narasumber dari Jagalilin juga bisa membantu menginspirasi ibu-ibu bapak-bapak sekalian jadi gimana Bu Pak narasumbernya keren gak nih keren dong Pak keren kalau banyak kurang-kurang atau salah-salah tadi mohon maaf keren keren luar biasa pokoknya dan juga Bu Ina dan para pengurus yang udah ngurus ada Bapak Sekjen kemudian ada tim dari Sekretariat Mas Ridho dan lain-lain sebagainya mudah-mudahan acara ini bisa istiqomah seminggu sekali sehingga bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan inspirasi-inspirasi dari sahabat-sahabat kita yang memang sudah lebih dulu sukses atau sudah lebih di atas kita semuanya oke dari saya saya cukupkan makasih saya kembalikan ke Bu Ina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ubay terima kasih Ibu Dini dan semua teman-teman yang sudah hadir sampai di akhir acara ini sampai disini dulu saya cuma mau mengutip tadi sebetulnya bukan dari Bu Dini juga sih tapi ini saya tiba-tiba keingat kalau mau pergi cepat ya berangkatlah sendiri kalau mau pergi jauh berangkatlah bersama-sama luar biasa ini kalimatnya ya oke terima kasih saya tutup sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya selamat menikmati